Halo Mamski, Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Tiba-Tiba Masak Nah Mamski, kali ini aku akan membuat cemilan nih, yang cuma pakai 4 bahan dasar Cara bikinnya juga gampang, simpel, tapi rasanya tuh enak banget Oh iya, menu kali ini juga bisa loh dijadikan ide jualan bola-bola sosis mie Yuk kita langsung aja ke bahan dan cara buatnya Bahan yang kupakai itu ada 2 butir telur, 3 buah sosis, 1 batang daun bawang, dan 1 bungkus mie burung darah Bahannya simpel banget kan, ini dia bahan-bahannya Oke ini sosisnya mau aku potong-potong dulu Iya jadi ini sosis satu, aku bagi empat Terus dipotong lagi jadi kotak-kotak kecil seperti ini Jadi dia biar cepet matang juga ya Daun bawang juga aku iris-iris Daun bawang ini bikin wangi ya mam Karena daun bawang ini sayur, jadi kita tambahkan juga ya unsur sayur di camilan anak kita Oke iris-iris sudah selesai Selanjutnya mie-nya ini kita rebus Yang sampai empuk, kalau sudah kita angkat dan tiriskan Kalau sudah kita taruh di wadah yang besar Terus taruh mie-nya disini Kemudian kita gunting-gunting seperti ini Biar dia lebih gampang nanti ngebentuk bola-bolanya Oke kalau sudah kita tambahkan bahan lainnya Ini ada 2 butir telur Lalu sosis masuk Daun bawang juga masuk Kemudian ini kita aduk dulu sampai semuanya rata ya Nah kalau sudah merata seperti ini Baru kita masukkan seasoningnya nih Ada 1 sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu jamur Sedikit lada Ini biar bisa dimakan sama anakku yang paling kecil ya Nah lalu ini diaduk lagi Oke adonan kita sudah selesai nih mamski Sekarang tinggal kita bikin bola-bolanya Nah ini aku pakai cetakan kue cubit ya Yang bentuknya bulat seperti ini Lalu aku akan beri sedikit minyak goreng Kemudian ini kita tunggu sampai minyaknya itu panas Nah kalau sudah cukup panas Ini baru kita masukkan adonannya Jadi dimasukkan itu setengah cetakan aja ya mamski Jangan terlalu kepenuhkan dulu Karena nanti akan kita isi lagi Dengan adonan di sisi yang sebelahnya Oke kalau sudah semuanya ini kita tutup dulu Dan ditunggu sekitar 3-5 menit gitu Sampai sisi bawahnya itu berwarna kecoklatan Kemudian ini kita dorong seperti ini Aku pakai tusuk sate ya Lalu kita taruh adonannya di sisi yang masih kosong itu Terus ini tinggal diputar aja Nah seperti ini Jadi nanti hasilnya akan berbentuk bola ya mamski Oke kalau sudah ini aku tambahkan sedikit lagi minyak goreng ya Supaya nggak gosong bawahnya Lalu kita tutup lagi Nah kalau sekiranya masih ada bagian yang belum rata gitu ya matangnya Ini bisa diguling-gulingkan seperti ini Yang warnanya belum coklat nih kita taruh di bagian bawah Nah kalau sudah ada yang matang nih tinggal kita angkat aja Alhamdulillah bola-bola sosis mie-nya sudah jadi Selanjutnya aku akan siapkan juga 2 macam saus Ada saus sambal dan mayonaise Kita taruh di plastik kecil seperti yang tadi Nanti bagian ujungnya itu akan kita potong sedikit ya Nah ini untuk ide jualan nih mam Bola-bola mie-nya ini kita taruh di plastik mika seperti ini Isinya bisa disesuaikan ya dengan harga jualnya Kemudian supaya cantik Ini bagian atasnya kita hias dengan saus cabai dan saus mayonaise seperti ini Nah kalau sudah saus cabai nih saus mayonaise-nya juga Jadinya cantik ya warna-warni merah dan putih Ini untuk toppingnya Udah gitu rasanya pasti juga bakal lebih enak kalau dikasih saus Nah udah jadi nih mam Tinggal kita tutup deh seperti ini Nah sekarang mau aku cobain nih mam Ini dia bola-bola sosis mie-nya Oh ya kalau mam siki gak punya cetakan kue cubit Itu bisa digoreng dan dibentuk manual seperti biasa aja Nah ini aku cobain ya mam Rasanya tuh enak banget Gurih Bagian dalamnya juga udah mateng semua ya Tuh sosis mie sama daun bawangnya Kas digigit tuh lembut Dan alhamdulillah anakku dan suami suka banget Hmm pokoknya menu ini wajib banget dicoba di rumah ya Karena bikinnya simple dan rasanya enak banget Terima kasih sudah menonton Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah wassalamualaikum Bye, 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 bye Terima kasih.